Intro Kamu Milea ya? Iya Aku Ramal Nanti kita akan bertemu di kantin Halo sahabat Kembali lagi bersama saya di Alfred Films Dan kali ini saya akan membahas tentang Film Dilan yang bakalan jadi Sebuah serial TV atau series Tapi sebelum itu klik tombol subscribe Di bawah dan bunyikan loncengnya Untuk video terupdate dari kami Oke start the beat Dilan sudah jadi fenomena Anak muda jaman sekarang Kesuksesan film pertamanya yaitu Dilan 1990 Membawa film ini menjadi Sebuah trilogi Yang pertama Dilan 1990 Kemudian Dilan 1991 Hingga film Milea Suara dari Dilan Kesuksesan itu Terlihat dari penonton film pertamanya Yang mencapai 6 juta lebih penonton Disusul film keduanya 5 juta lebih penonton Dan terakhir film ketiganya sekitar 3 juta penonton Salah satu hal yang paling disukai Para penonton tentu adalah Iqbal Ramadan sebagai Dilan Dan kemistrinya dengan Vanessa Priscilla yang menjadi milia dalam film ini Dialog-dialog yang bikin kaum hawa baper Kayak jangan rindu berat biar aku saja Menjadi salah satu kekuatan franchise ini Tak cuma itu Bekerja sama dengan CIO komik Dilan akhirnya menjadi sebuah cerita bergambar Yang ditulis langsung oleh penulis versi bukunya yaitu Pidi Baik Dan dibantu oleh Ahmad Mahdi Personal band The Panas Dalam Tak sampai disitu saja Dilan juga diadaptasi menjadi permainan video di smartphone CIO Games dan salah satu developer game Indonesia favorit saya yaitu Agate Membuat Dilan menjadi sebuah game visual novel Dan kali ini Falcon Pictures dan Max Pictures mengumumkan Akan membuat serial untuk franchise Dilan ini Dan Fajar Bustomi, sutradara untuk trilogi film Dilan Akan kembali menggarap franchise Dilan ini Dilansir dari Tempo Fajar mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan membuat Dilan series Berikut adalah kata beliau Senang karena melalui Dilan series saya bisa memvisualkan lebih banyak lagi kisah Yang ada di novel Dilan 1990 Ia menuturkan cerita Dilan series merupakan pengembangan dari film dan novel Dilan 1990 Setiap adegan yang belum ada di film tapi ada di novel Akan divisualkan dengan treatment seperti film bioskop Ujar beliau Jadi akan ada banyak cerita-cerita menarik Yang belum diadaptasi dari versi novelnya akan diangkat ke layar kaca Melalui akun Instagram Falcon Pictures Terus juga diberitahukan kalau mereka sedang membuka casting untuk pemeran The Serial ini Dan berikut adalah syarat-syaratnya Pertama itu cewek atau cowok usia 15-24 tahun Kemudian posting di sosmed video acting dari adegan film Dilan apa saja Bebas katanya Kemudian yang ketiga durasi video acting minimal 30 detik Dan selanjutnya mention dan follow IG plus tiktok Falcon Pictures Sertakan hashtag Dilan series Dan yang terakhir Batas waktu Pengiriman Postingan sosmed itu ada pada tanggal 31 Januari Dan pengumuman pemberan Dilan series pada 14 Februari 2022 Jadi buat kalian yang punya kemampuan dibilang acting Laki-laki atau perempuan Tanpa perlu berlama-lama lagi Harusnya kalian Mengikuti Open casting ini Bukan cuma itu Informasi yang penting Dalam salah satu postingan Instagram Falcon Pictures Terdapat kalimat yang cukup menarik pada bagian caption Yaitu Kebayang gak sih ternyata kamu adalah Dilan selanjutnya Hey jangan dibayangin aja Mumpung kesempatan terbuka lebar Hayuk ikutan open castingnya Dan jadilah Pemeran Dilan Miliya and Friends di Dilan series Nah dari kata-kata Kebayang gak sih ternyata kamu adalah Dilan selanjutnya Apakah ini artinya akan ada Dilan selanjutnya Apakah Iqbal Ramadan akan dirikes Pada salah satu artikel Tempo yang memberitakan soal Dilan Judul pada artikel tersebut tertulis Dicari anak muda jadi pemain Dilan series Gantikan Iqbal Ramadan Apakah benar Falcon series mengganti pemeran Dilan Ataupun Miliya Apalagi karakter mereka berdua dengan Pemerannya sudah sangat lekat dan familiar Di mata para penonton filmnya Begitu juga dengan chemistry mereka Apakah ini nanti malah akan jadi masalah Atau menjadi sebuah strategi yang bagus Atau apakah ini salah satu cara dari Falcon Pictures Untuk menurunkan budget mereka Karena tentu saja untuk Meng-hire Iqbal Ramadan dan Vanessa Priscilla Untuk main dalam sebuah series Tentu akan sangat besar Dan tentu kayaknya Pendapatan yang diterima Di versi film dan seriesnya Seharusnya lebih banyak di versi film Daripada versi series Makanya mungkin akan ada penurunan budget Tapi untuk mengganti Untuk merecast Aktor Dilan Dan Miliya Di film Dilan Apakah ini akan jadi sebuah strategi yang bagus Ya Ada banyak sebenarnya film Yang juga merecast Aktor Aktor utamanya Seperti karakter di film Mata-mata agent 007 Yaitu James Bond Dimana pemeran James Bond Kadang berganti-ganti Tiap beberapa tahun sekali Tergantung filmnya Well kita lihat nanti Bagaimana kelanjutan series ini Apalagi sekarang Series di streaming service Lagi panas-panasnya Kayak serial layangan putus Apakah Dilan series Bisa menandingi Popularitas series layangan putus Atau serial streaming service lain Yang sedang naik down Mari kita tunggu saja Like jika kalian suka dengan video ini Share ke teman dan grup kalian Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe Di bawah dan bunyikan loncengnya Untuk video terupdate dari kami And cut the beat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax